Intro Kita ketahui ada bersama reaksi CaCO3 plus HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2 Nah, reaksi ini belum setara Kemudian diketahui juga masa dari CaCO3 atau batu kapur yaitu sebesar 30 gram Kemudian volume dari HCl atau asam klorida yaitu sebesar 6,72 liter Ini dalam keadaan standar yaitu pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius Yang ditanyakan yaitu reaktan yang tersisa dari persamaan reaksi tersebut Ada pun tahap prosesnya yang pertama yaitu menyetarakan reaksi terlebih dahulu Yang kedua yaitu mencari nilai mol masing-masing reaktan Yang ketiga yaitu mencari reaksi pembatasnya Dan yang keempat yaitu menentukan reaktan yang tersisa Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyetarakan reaksinya terlebih dahulu Di sini sudah ada persamaan reaksinya Nah, kemudian kita hitung masing-masing atom di ruas kiri dan ruas kanan Ini Ca di ruas kiri atau pada reaktan ada 1 Di ruas kanan atau produk ada 1 juga Kemudian kita lihat unsur C C di sini ada 1 Sedangkan di sini juga ada 1 Kemudian kita lihat O O di sini ada 3 Di sini juga ada 3 ya 1 tambah 2 yaitu 3 Kemudian kita lihat H di ruas kiri ini ada 1 Sedangkan H di ruas kanan ada 2 Maka dari itu kita perlu menambahkan koefisien pada HCl Nah, setelah kita melihat atom H Kita melihat atom Cl Cl di sini 2 ya 2 kali Cl, 2Cl Kita lihat Juga sama ada 2 Nah, dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa reaksinya telah setara Kemudian yang kedua yaitu kita mencari nilai mol reaktan Nah, sebelum kita mencari nilai mol reaktan Kita harus mencari nilai masa molekul relatif atau MR CaCO3 Karena CaCO3 merupakan reaktan Sedangkan HCl Karena dia berupa gas Maka kita tidak perlu mencari masa molekul relatif dari HCl Nah, untuk mencari MR dari CaCO3 Maka kita membutuhkan data atom relatif Dari masing-masing unsur Nah, atom relatif ini dapat kita peroleh di sistem periodik unsur Nah, di sini sudah didapatkan atom relatif dari Ca Yaitu sebesar 40 Atom relatif dari Ca sebesar 12 Dan atom relatif dari O sebesar 16 Sehingga MRCACO3 yaitu ARCA plus ARC plus 3 kali ARO Karena kan di sini O-nya ada 3 Sehingga kita masukkan ARCA tadi 40 Kemudian ARC 12 Dan 3 kali ARO 16 Sehingga didapatkan masa molekul relatif dari CaCO3 yaitu sebesar 100 gram per mol Nah, setelah kita menemukan masa molekul relatifnya Kita dapat menghitung molekul relatif dari CaCO3 Secara masa CaCO3 per MRCACO3 Masa CaCO3 kita ketahui dari soal bahwa masanya yaitu sebesar 30 gram Kemudian masa molekul relatifnya yang tadi kita cari yaitu sebesar 100 gram per mol Sehingga didapatkan mole dari CaCO3 yaitu sebesar 0,3 mol Karena kan HCl berada pada keadaan standar Yaitu apabila dia berada pada keadaan standar Maka volume gas 1 mol yaitu sama dengan 22,4 liter Maka jumlah mole HCl yaitu volume per 22,4 liter Sehingga didapatkan mole HCl sebesar Nah, kita masukkan dulu ya Volume HCl dari soal diketahui bahwa 6,72 liter per 22,4 Didapatkan mole dari HCl yaitu sebesar 0,3 mol Setelah kita mendapatkan mole dari masing-masing reaktan Selanjutnya kita mencari reaksi pembatasnya Nah, reaktannya kan ada 2 CaCO3 dan HCl Kemudian kita cari reaksi pembatasnya dengan cara membandingkan mole dengan koefisien masing-masing reaktan Ini mole, ini koefisien Ini juga sama ya Mol dan koefisien Sehingga Nah, dari sini kita masukkan nilainya Mulai dari CaCO3 dulu ya Mol dari CaCO3 tadi didapatkan sebesar 0,3 mol Per koefisien CaCO3 pada reaksi tadi 1 Sehingga perbandingannya 0,3 Kemudian untuk HCl kita dapatkan mol Yaitu sebesar 0,3 Tadi di proses yang kedua Kemudian koefisien untuk HCl yaitu 2 Sehingga perbandingannya yaitu 0,15 Nah, kemudian dari sini kita lihat Yang memiliki nilai perbandingan yang paling kecil yaitu ini ya 0,15 Maka dari itu HCl merupakan pereaksi pembatas Pereaksi pembatas Atau dia yang akan habis terlebih dahulu Selanjutnya kita akan mencari mol CaCO3 pada saat bereaksi Dengan cara yaitu perbandingan koefisien Koefisien CaCO3 per koefisien pereaksi pembatasnya Apa tadi? HCl Dikali dengan mol pereaksi pembatas Yaitu mol HCl Kemudian kita masukkan nilainya Koefisien dari CaCO3 kan tadi 1 Koefisien dari HCl 2 Kemudian digalikan dengan mol dari HCl Yaitu 0,3 mol Sehingga didapatkan mol CaCO3 pada saat bereaksi Yaitu sebesar Sama dengan 0,15 mol Nah dikarenakan molnya sama ya Pada sebelumnya Mol CaCO3 mula-mula awal sebelum bereaksi Yaitu sama 0,15 Dan saat bereaksi 0,15 Maka dari perhitungan ini Dikatakan bahwa semua reaktannya habis bereaksi Jadi dapat disimpulkan bahwa Tidak ada reaktan yang bersisa Dikarenakan semuanya telah habis bereaksi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!